Pemirsa wabah COVID-19 yang meluas ke berbagai daerah tak menjurutkan upaya penanganan sejumlah kasus hukum. Di Medan Sumatera Utara, Sidang Perdana Kasus Pembunuhan Hakim Jamaluddin digelar secara online. Sidang Kasus Pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin tetap digelar di tengah pandemi COVID-19. Namun tidak seperti biasanya, Sidang Perdana dengan agenda pembacaan dakwaan ini tidak dihadiri terdakwa. Ruang sidang hanya dihadiri Hakim, Jaksa, dan pengacara. Sementara ketiga terdakwa berada di rumah tahanan Tanjung Gustaf. Ketiganya yaitu Reza Fahlevi, Jeffrey Pratama, dan Zuraida Hanum. Mereka didakwa dengan pasar pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Mengingat situasi Sumatera Utara sekarang sudah darurat COVID-19, rutan tidak mengizinkan tahanan itu keluar masuk ke rutan, mencegah penyebaran COVID-19, maka majelis hakim tadi kami sudah berkoordinasi dengan beruntut umum dan juga dengan penasihat hukum masing-masing terdakwa. Sidang kita lakukan secara telekonferensi atau online. Persidangan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Persidangan juga akan dilakukan dengan cara telekonferensi. Dari Medan Sumatera Utara, Amateri Donasio Tuan Ainews melaporkan.